Al-Ad Sanabhas Al-Mihna Sekarang kita akan membahas tentang profesi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobaha al-khair ya ayyadillah Kaifahalkum Alhamdulillah Bi-khairin wa'afiyah Sayyid Baiklah anak-anakku yang berbahagia Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang Al-Mihna atau profesi Kita akan menyanyi dulu tentang nomor-nomor Al-Karkum atau nomor Nah kalian tentu sudah hafal ya Tentu sudah hafal tentang nomor-nomor Mari kita melakukan pembiasaan bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Wahidun satu Nomor-nomor yang sudah kalian biasakan tiap pagi hari Sanabhas Al-Mihna Kita akan membahas tentang Al-Mihna atau profesi Coba anak-anakku kalian buka halaman 17 Tentang kosa kata baru Tentang profesi Mari kita baca bersama-sama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Mihna 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 Artinya apa? Profesi atau pekerja Pekerjaan Yang kedua Tobibun Tobibatun Artinya dok Dokter Kalau Tobibun Dokter laki-laki Kalau Tobibatun Dokter perempu Perempuan Ketiga Mualdofun Mualdofatun Kalau Mualdofun Pegawai laki-laki Mualdofatun Pegawai perempu Perempuan Keempat Tajirun Tajirotun Tajirun Pedagang laki-laki Kalau Tajirotun Pedagang perempu Perempuan Kelima Mumarridun 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 Perawat laki-laki Mumarridun Perawat perempu Perempuan Keenam Fallahun Fallahatun Fallahun Petani laki-laki Fallahatun Petani perempu Perempuan Tujuh Saipun Saipudun Saipun Sopir laki-laki Saipudun Sopir perempuan Delapan Syurtiyun Syurtiyatun Syurtiyun Polisi laki-laki Syurtiyatun Pol Polwan Polisi wanita Sembilan Juntiyun Juntiyatun Juntiyun Tentara laki-laki Juntiyatun Tentara Perempu Perempuan Sepuluh Muhandisun Muhandisatun Muhandisun Arsitek laki-laki Muhandisatun Arsitek Perempu Perempuan Sebelas Soiyadun Soiyadadun Soiyadun Melayan laki Soiyadadun Melayan Perempu Perempuan Dua belas Amilun Amiladun Amilun Karyawan Amiladun Karyawati Tiga belas Mudar risun Mudar risatun Mudar risun Pak guru Mudar risatun Ibu Ibu guru Empat belas Hayyadun Hayyapodun Hayyadun Pencahit Laki Hayyadadun Pencahit Perempuan Lima belas Haddadun 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 Pandai besi Laki-laki Haddadun Pandai besi Perempu Perempuan Enam belas Hadimun Hadimun Hadimadun Hadimun Artinya Pelayan lagi Maaf Hadimun Pelayan lagi Laki Hadimadun Pelayan Perempuan Tujuh belas Bayyadun 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 Penjual laki-laki Maksudnya penjual Penjual Berjenis kelamin Laki-laki Bukan penjual laki-laki Terus Bayyadun Penjual Berjenis kelamin Perempuan Perempuan Lapan belas Tayyarun 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 Pilot Tayyarun Pilot Perempuan Hallakun Hallakudun Hallakun Tukang cukur Laki-laki Hallakudun Tukang cukur Perempu Perempuan Dua puluh Sohafiyun Sohafiyyadun Sohafiyun Wartawan Laki-laki Sohafiyyadun Wartawan Perempuan Perempuan Dua puluh Satu Mumathilun Mumathilatun Mumathilun Aktor Mumathilatun Aktris Artis Perempuan Dua Muhonniyun Muhonniyadun Muhonniyun Penyanyi Laki-laki Muhonniyadun Penyanyi Perempuan Dan yang terakhir Tobahun Tobahotun Tobahun Oke Laki-laki Tobahotun Oke Perempuan Perempuan Di Di bab yang kedua ini Kita Mempunyai Dua puluh tiga Kosa kata Baru Kosa kata Baru Nah Anak-anakku yang berbagi ya Nah selanjutnya Coba kalian buka Pada halaman Delapan belas Halaman delapan belas Kalian buka Sudah ya Anak-anakku yang berbagi ya Imla'il faroghoti Kama film Misal Isilah titik-titik Di bawah ini Sesuai dengan contoh Al-misal Ini kan ada Wartawan Ada seorang Warta Wartawan Wartawannya Laki apa Perempuan Wartawan Laki-laki Wartawan Dalam bahasa Arab apa Sohavi Sohavi Kata tunjuknya Berarti Hadha Hadha Sohavi Nanti Nanti Kalian apa Sebutkan Profesinya Terus Kata tunjuknya Hadha Atau Hadhi Hadha Atau Hadhi Hadhi Kalau laki Laki-laki Seperti ini Berarti memakai apa Hadha Kalau perempuan Memakai kata tunjuknya Memakai Hadhi Hadhi Coba Kalian Perhatikan Nomor 1 Ini nomor 1 Kan Nomor 1 Itu apa Gambar apa Dokter Wanita Dokter Bahasa Arabnya Tobibat Tobibat Kata tunjuk yang sesuai Karena perempuan Memakai apa Hadhi Hadhi Tobibat Tobibat Terus selanjutnya Kalian Perhatikan Nomor 2 Nah ini Nomor 2 Ada gambar apa ini Seorang B Pilot Pilot Bahasa Arabnya apa Anak-anakku Toya Toya Kata tunjuk yang sesuai Memakai apa Hadha apa Hadhi Ayo Hadha apa Hadhi Kalau hadhi Tadi untuk laki Laki Hadha Untuk laki Laki Hati Untuk perempuan Kata tunjuknya apa Hadha Hadha Toya Run Terus Nomor 2 Sudah Sekarang Nomor 3 Ada gambar Apa itu Penjahit Wanita Penjahit Bukan penjahat Penjahit Seorang Wani Wanita Bahasa Arabnya Penjahit Apa Kalian buka Coba dimufrotet Apa Khoia 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 Tok 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 Karena apa Perempu Perempuan Ada takmar Butohnya Khoia Tok Tok Ada takmar Butohnya Sebabnya Perempu Perempuan Kata tunjuk Yang sesuai Apa Hadha Hadhi Hadhi Ya betul Hadhi Hadhi Khoia Todun Sekarang Nomor 4 Ada gambar Apa Ayo Membawa ikan Berarti Seorang Nela Nelayan Nelayan Basa Arabnya Apa Soya 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 Nelayahnya Laki apa Perempuan Karena Laki-laki Memakai Apa Hadha Hadha Soya 4 Sudah Sekarang Nomor 5 Ada gambar Apa itu Membawa Senjata Api Seorang Tentara 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 Bahasa Arabnya Jun Di Jun Kalian Perhatikan Cara menulis Yang benar Jangan Sampai Terbalik Jun Di Yun Kata Tunjuk Yang sesuai Hadha Apa Hadhi Memakai Hadha Sebab Laki 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 Hadha Jun Ti Yun Terus Nomor 6 Nah Nomor 6 Ini Tuh Ada Seorang Apa Seorang Koki Siapa Yang Suka Masak Nah Berarti Cita-citana Pengen Menjadi Seorang Koki Koki Bahasa Arabnya Apa Tob Bahun Tob Bahun Tob Bahun Kata Tunjuk Yang sesuai Hadha Apa Hadhi Memakai Hadha Sebab Laki 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 Hadha Tob Bahun Nomor 7 Nomor 7 Ada Memakai Helm Terus Membawa Kertas Seorang Apa Arsi Arsitek Arsitek Bahasa Arabnya Apa Muhand Dizun Muhand Dizun Arsitek Laki 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 Kalau Laki Berarti Memakai Hadha Hadha Muhand Dizun Nomor 7 Sudah Sekarang Nomor 8 Ada Apa Itu Seorang Bawa Mik Berarti Seorang Penyanyi Penyanyi Bahasa Arabnya Penyanyi Ayo Dibuka Dikosa Kata Ya Muhand Nih Muhand Nih Muhand Nih Penyanyinya Laki Apa Perempuan Laki Kalau Laki Memakai Kata Tunjuk Hadha Hadha Muhand Nih 9 Ada Gambar Apa Polisi 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 Bahasa Arabnya Dilihat Dikosa Kata Ya Surti Surti Polisinya Laki Apa Permen Laki Berarti Kata Dunia Hadha Pahadi Ya Memakai Kata Hadha Surti Yang Terakhir Nomor 10 Ada Mobil Ada Seorang Wanita Wanita Apa Laki Laki Kalau Wanita Berarti Sopir Wanita Berarti Sa Ikotun Wanita Wanita Ada Takmar Butoh Takmar Butohnya Kata Tunjuk Yang Sesuai Memakai Hadha Seikotun Ini Seorang Supir Berjenis Perempuan Perempuan Sudah Bisa Jadi Kalian Perhatikan Gambarnya Profesinya Apa Terus Jenis Kelaminya Apa Terus Dikasih Kata Tunjuk Hadha Atau Hali Seperti Itu Nah Anak-anakku Yang berbahagia Selanjutnya Coba Kalian Buka Pada Halaman 20 Pada Halaman 20 Amat Sudah Mempersiapkan Halaman 20 Di Halaman 20 Yaitu Terjimil Mufrodet Italiah Ilelu Hotil Indonesia Latihan 2 Terjemahkan Kosa Kata Berikut Ini Kedalam Bahasa Indonesia Nah Menterjemahkan Kalian Tadi Sudah Belajar Kosa Katanya Sekarang Menterjemahkan Nah Ini Perhatikan Kelihatan Apa Enggak Ya Yang Pertama Yaitu Ada Baharun Wamuhandi Wamuhandi Sun Baharun Artinya Apa Baharun Baharun Artinya Pelaut Wah Wah Di sini Artinya Dan Ini ada Wah 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 Ini artinya Apa Dan Pelaut Dan Muhandisun Apa Coba Dilihat Di bukunya Dan Muhandisun Arsi Arsitek Yang Ini Baharun Pelautnya Laki Apa Perempuan Laki Laki Sebabnya Tidak Ada Takmar Butoh Tidak Ada Takmar Butoh Muhandisun Laki Laki Sebabnya Tidak Ada Takmar Butoh Takmar Butohnya Nomor Satu Sudah Nah Sekarang Nomor Dua Fallahun Wah Haddadun Ini Jenisnya Apa Laki Laki Fallahun Laki Laki Sebabnya Tidak Ada Takmar Butohnya Haddadun Laki Laki Sebabnya Tidak Ada Takmar Butohnya Fallahun Artinya Apa Ya Peta Petani Watadi Apa Dan Haddadun Pandai Besi Nomor Tiga Be'i'un Watajirun Nah Laki Apa Perempuan Ya Laki Laki Sebabnya Tidak Ada Takmar Butoh Takmar Butohnya Yang Ini Juga Laki Laki Tajirun Juga Laki Laki Sebabnya Tidak Ada Takmar Butoh Takmar Butohnya Ba'i'un Artinya Penjual Wah Artinya Dan Ya Apa Wah Artinya Dan Tajirun Artinya Pedagang Nomor 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 Surtiun Wa'amilun Surtiun Wa'amilun Ini jenisnya Laki Apa Perempuan Surtiun Laki Laki Amilun Juga Laki Laki Sebabnya Akhir Katanya Tidak Ada Takmar Butoh Tidak Ada Takmar Butohnya Surtiun Artinya polisi dan hamilun karya karyawan nomor 5 laki apa perempuan? laki ini juga laki laki-laki saikun artinya ya sopir wa dan muadzufun pega pegawe ya pinter-pinter terus nomor 6 sohafiyun wahallakun laki apa perempuan? laki ini juga laki-laki ah pinter-pinter sekarang artinya sohafiyun apa? wartawan wah dan halakun tukang cu tukang cukur yang rambutnya panjang segera cukur biar terlihat tampan-tampan yang laki-laki ya yang rambutnya sudah panjang segera cukur ben ganteng-ganteng terus nomor 7 khayatun khayatun watobbahun laki apa perempuan? laki-laki tobbahun juga laki-laki khayatun artinya penjahit wah dan tobbahun tadi yang suka masak namanya apa? koki delapan mumad silun wah muhon niun laki apa perempuan? laki muhon niun juga laki-laki mumad silun seorang aktor wah dan muhon niun penyanyi sembilan mudarrisun wa soyyadun mudarrisun laki apa perempuan? laki soyyadun juga laki-laki mudarrisun pak guru guru wah dan soyyadun seorang nelah nelayan ini kalian tambahin pak guru boleh terakhir nomor sepuluh khodimun wa jundiyun laki apa perempuan? khodimun laki-laki jundiyun juga laki-laki laki-laki khodimun artinya pelayan pelayan wa artinya dan jundiyun artinya tentara nah ini pelajaran pada pagi hari ini anak-anakku yang berbahagia semoga yang telah Pak Ahmad sampaikan bisa kalian tangkap dengan baik masuk ke otak kalian sehingga kalian mudah dalam belajar nah sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini kalian tulis jawaban latihan 1 dan latihan 2 tersebut di buku tulis kalian langsung langsung jawaban langsung jawabannya baiklah mari kita akhiri dengan membaca doa kafartul majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamtika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin ya wabbal amin baiklah anak-anakku yang berwagia kalian harus ingat selalu taatlah kalian kepada orang tua kalian jangan sampai membuat jengkel orang tua kalian karena itu termasuk perbuatan yang menyebabkan kita berdo berdosa nah apa yang dikatakan orang tua kalian patuhi ketika kalian disuruh untuk belajar segera belajar ketika disuruh segera mengerjakan tugas segera kerja kerjakan jangan sampai ditunda semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat billahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh